Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang dan balik lagi di IG Live 2 Tahun Link aja. Apa-apa bisa. Seperti biasa, sore hari ini kita nongkrong bareng, kita seneng-seneng bareng. Live disini barengan sama orang-orang yang inspiratif. Dan mereka ini kalau diajak ngobrol, selalu ada apa-apa yang bisa kita pelajarin. Dan mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk kita juga nih Sobat Link aja ya. Nah, hari ini kita pengen ngobrol barengan sama seseorang. Yang dia ini aktor iya, influencer iya, olahragar, olahraga-er iya. Pokoknya banyak lah apapun bidang kayaknya disikat sama doi nih. Udah pasti kita udah sering lihat dan kita udah sering denger namanya juga Ibnu Jamil. Halo, apa kabar? Salam sehat, salam olahraga, salam kenal. Salam sukses, salam apa-apa bisa. Salam MLM. Segala macam bisa. Apapun bisa gitu ya. Apapun bisa. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Sahil apa kabar? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Kita lagi berjibaku nih sekarang ya. Lagi survival mode. Asli, asli. Ini keadaan kita sekarang lagi begini tapi jangan pernah kendur. Semangatnya, positive thinkingnya, nonton bolanya, main motornya. Wah pokoknya semuanya harus disesuaikan dengan yang namanya protokol kesehatan. Benar. Dan itu dia tadi. Seperti yang Mas Ibnu bilang juga, semangatnya tuh jangan pernah kendur juga nih. Karena kita disini juga merayakan ulang tahun yang keduanya Link Aja. Kita disini mau bagi-bagi hadiah saldo Link Aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 pengguna setianya Link Aja. Dan minggu depan juga kita akan ada pengumuman berikutnya nih. Jadi jangan lupa untuk perbanyak menggunakan aplikasi Link Aja-nya. Siapa tahu gitu kan ya. Sobat Link Aja yang lagi nonton sore ini termasuk salah satu orang yang beruntung juga. Eh, tapi Mas Ibnu ngomongin tadi masalah motoran, ngetril di gunung. Itu emang hobi baru atau gimana sih? Apa emang lu udah lama menggeluti bidang itu? Gua udah lama banget sebenernya main motor. Sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu. Cuma memang waktu itu komunitas dan temen-temennya yang main masih sedikit. Nah, sekarang udah banyak nih temen-temen baik artis maupun non-artis udah mulai banyak yang terinfluence untuk nyobain main motor. Kita masuk ke kampung, masuk ke jalan-jalan kecil, ke tanah gitu. Jadi udah mulai banyak yang suka, banyak yang posting, makanya sekarang udah mulai mungkin ya. Mungkin udah mulai banyak yang, apa, udah mulai kelihatan gitu loh. Kalau main motor, apalagi main motor dirt bike ini mengasihkan. Karena kita bisa back to nature, dapet udara segar, dapet yang seru-seru. Kayak gitu. Emang fokus lu mainnya di gunung atau gimana sih? Kalau main motor di gunung itu nggak sembarangan main. Jadi ada memang banyak gunung sih sebenernya nggak boleh dimasukin sama motor-motor trail itu atau motor terabas. Apalagi Taman Nasional yang notabene-nya itu adalah gunung kawasan Taman Nasional. Itu nggak bisa takutnya merusak alam. Tapi kalau ada beberapa gunung-gunung yang kecil sih sebenernya. Let's say kayak Hambalang. Itu memang arena permainan gitu loh. Bisa kita mainin, kita nyari curug, kita nyari kampung, kita ngetok rumah. Ibu, bu, minta tolong masakin, bu. Apa aja nanti kita ganti launya dan juga makanannya. Itu mereka seneng banget dengan adanya kita. Oh gitu. Jadi makan pun lu ngetok dulu di sana? Kalau gue lebih suka makan ngetok. Ada juga temen yang makan di warung. Dia mesti nyari warung dulu. Tapi kalau gue lebih kalau misalnya pas lagi di atas gunung, terus tiba-tiba ketemunya perkampungan. Ya gue mending makan di rumah ibu-ibu itu aja. Gue tanya di dapurnya ada masak apa. Langsung, bu, masakin bu. Tahu tempe, telur juga nggak apa-apa. Sikat. Gitu. Tapi pernah nggak ketika lu ngetok gitu kayak ibu-ibunya? Ini ngapain orang tiba-tiba datang minta makan, bawa motor? Pake face member. Pake face member. Buka helm, tapi tetep pake buff gitu masker. Udah. Dia tau. Oh yaudah langsung. Ah, tameng. Udah tenang. Ntar fotonya ntar ya. Sekarang kita makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Tapi itu awal-awal pertama mulai lu doyan motoran seperti itu tuh karena apa sih? Lu ikut-ikutan atau emang? Enggak. Emang suka gue heal. Oke. Gue emang suka. Dari dulu tuh lebih suka ke alam gitu loh. Naik gunung gue, iya. Main sepeda gunung pernah. Terus, apa ya. Camping di gunung pernah juga. Di laut juga suka juga. Jadi, darat, laut, dan udara gue suka. Kayak gitu. Beda-beda tipis sama TNI lah gue. Cocok lu jadi satuan ya. Iya. Gitu. Akhirnya pandemi, lu gimana tuh menjalani hobi-hobi lu? Banyaknya tuh kegiatan di luar kan sebenarnya. Betul. Jadi gini, malah justru pas pandemi, di balik kesulitan itu malah justru gue dapet beberapa sponsor yang pengen dibikinin konten untuk lu gimana caranya supaya lu tetap beraktifitas di tengah pandemi ini. Oke, gue langsung menemuin cara, gue naik motor, tapi gue tetap pakai protokol kesehatan, gue keluar, gue nyari tempat yang lawan kata dari keramaian. Jadi, gue malah justru menghindari keramaian. Gue masuk ke, naik ke, apa, ke hutan, ke gunung, terus juga ke curuk, kayak gitu-gitu. Dan sama, temennya nggak banyak-banyak, paling gue cuma tinggal bertiga sampai berlima. Gue bikinin konten, mereka senang ngeliat pemandangan bagus, dapat konten yang bisa menghibur juga. Kan orang kan, apalagi yang pas pandemi ini kan kayak haus akan liburannya. Nah, itu gue ajak coba untuk virtual holiday. Liburan online ya? Liburan online, gitu. Oke, berarti lu sering banget main ke daerah Sentul ya? Sentul sebenernya kategorinya sekarang udah lumayan hatam. Udah hatam, yoi. Jadi, kadang tuh lebih main ke daerah-daerah kayak Rumpin, kesana lagi, Bogor. Bahkan gue pernah juga keluar dari Jawa, gue pernah ke Kalimantan, kayak gitu. Tapi ini sekarang kan, di awal tahun ini juga kan, film yang lu bintangin gitu, udah tayang juga kan, di Netflix kan. Terus lu jadi presenter olahraga juga, terus lu masih banyak kegiatan di luar juga. Lu tuh gimana sih, cara lu mengimbangi waktu lu gitu? Emang lu dari dulu orangnya well-managed kah untuk masalah waktu? Sebenernya, gue pake bahasanya. Well-managed sih sebenernya enggak. Lebih kepada gini, begitu gue bisa memprioritaskan schedule atau aktivitas mana yang memang gue nggak bisa tolak sama aktivitas yang bisa gue undurin. Yang bisa gue atur atau adjustable, gue bisa netar deh yang ini belakangan. Pertama yang ini dulu, ini kerjaan. Karena udah ada kontrak, pasti tuh yang namanya syuting, yang namanya siaran, itu gue pasti gue utamain. Karena itu berkaitan dengan kontrakan. Nah, kalau untuk masalah kayak hobi, terus waktu untuk keluarga, itu pasti adjustable gitu. Gue coba nyesuain, komunikasiin, terus abis itu yaudah, gue lakuin. Setelah itu, pasti gue tinggal, apa namanya, pokoknya tinggal pilih-pilih mana yang ini wajib dikerjain, yang ini sunah, yang ini sunah mu'akat gitu. Asik, asik. Ini islami banget nih ya. Religious sunah, sunah mu'akat. Kalah, gue kalah saat itu. Setelahnya lebih banyak lu yang pake malah. Terus tapi, setelah lu berkumah tangga, ini kegiatan lu ini berbeda nggak sih? Ada perbedaan nggak sih? Ya, jelas ada dong. Karena kalau dulu, gue tuh orangnya nggak bisa diem banget. Gue pasti yang namanya di rumah tuh paling cuma buat numpang tidur. Tapi di tengah pandemi seperti ini, dan juga sudah berkeluarga. Nah, keluarga gue juga tercipta di tengah pandemi. Terjadinya di tengah pandemi sebenarnya. Jadi, gue nikah itu di awal tahun ini. Artinya itu masih pandemi. Nah, sekarang lebih banyak di rumah. Kalau keluar rumah tuh bener-bener kerjaan yang memang nggak bisa untuk gue tolak. Kayak gitu, kayak siaran bola, segala macem. Terus juga ada kewajiban untuk bikin konten. Tapi semuanya itu kayak kemarin, kewajiban untuk bikin konten gue harus sampai ke Kalimantan. Ya, semuanya mematih protokol kesehatan. Kita mau terbang, harus ada surat kesehatannya juga. Harus swab atau PCR. Terus sampai sananya juga kita pakai masker, segala macem itu. Kecuali di tengah hutan ya. Ketika kita sudah berada di lingkungan yang sehat, di tengah hutan, ya menurut gue sah-sah aja kalau kita buka masker. Ya, karena nggak ada siapa-siapa. Oke, oke. Tapi tetap jaga jarak dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya, jaga jarak pasti. Kayak Chris John. Yoi, kayak Chris John. Jaga jarak. Berarti ini kan lo pernikahan angkatan COVID gitu kan. Angkatan COVID. Kalau bahasanya anak-anak jaman sekarang kan gitu ngomongnya. Nah, itu lo sempat ngalamin kayak honeymoon gitu nggak sih? Iya, sempat ngalamin. Jadi, gue waktu itu honeymoon tidak menggunakan transportasi masif atau transportasi kayak pesawat gitu. Gue lebih road trip. Pakai mobil berdua. Gue ke Bali. Oke, oke. Menarik juga ya. Pokoknya, tapi sebelum gue berangkat, gue tuh browsing-browsing dulu. Ya, nggak boleh apa. Prokesnya apa. Terus, daerah-daerah yang ditutup atau yang masih dibuka. Restoran, hotel, apa aja. Jadi, udah tahu memang. Oh, ini bisa. Oh, ini nggak. Ya, pokoknya memang saat itu juga kita pastikan kayak memang nggak bisa apa namanya melanggar atau nyolong-nyolong gitu. Lo pas begitu masuk ke kapal aja dari Gilimanuk, udah pasti ada surat. Minta surat kesehatan. Pas turun ke Balinya juga lo mesti ada surat kesehatan. Abis itu baru kita dilepas, kita baru jalan. Dan Alhamdulillah aman. Aman ya, Alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Nah, lo kan berarti ngalamin dari dulu karena lo pecinta traveling, lo sebagai traveler gitu. Sebagai seorang solo traveler dengan lo sekarang traveling udah ada. Bini, menurut lo lebih enak mana? Lo mau curhat abis ini ya. Abis itu masalah curhat, masalah rumah tanggal ya. Masalahnya, gue ini pengantin baru. Lagi seru-serunya Hil. Masalah housing. Ya, 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 ya. Itu bisa everyday kali ya masalah, ah udah lah ntar ngomongnya gitu. Masalah akuran maksudnya. Ya. Terus juga sekarang lebih apa ya, apa-apa mesti berdua gitu. Nggak maksudnya gini, nggak mesti. Lebih kepada untungnya nih, istri atau bini, dia punya hobi yang sama juga. Ternyata suka juga gitu loh. Suka main motor, gue ajakin ke gunung dia mau, ajakin ke laut dia mau, dia suka. Ternyata, Ririn nih tangguh juga. Gitu loh. Oke, jadi emang kegiatan lo tuh sekarang kayaknya di masa pandemi ini tuh jadi lebih produktif. Kalau gue lihat sih kayaknya seperti itu ya. Alhamdulillah masih tetap bisa produktif karena yang tadi gue bilang, itu kan sebenarnya produktif atau enggak dari diri kitanya masing-masing. Kayak misalnya lo punya pilihan gitu loh, lo bisa untuk memilih ini, memilih itu, tapi kalau lo nggak ambil pilihan juga nggak apa-apa. Tapi kan rugi kalau menurut gue. Ketika lo dikasih kesempatan banyak, tapi lo nggak memanfaatkan kesempatan itu. Makanya gue kayak film, Alhamdulillah masih dipercaya main film. Ya gue ambil. Kalau film ceritanya suka. Terus siaran bola, Alhamdulillah ada piala Eropa yang pasti hampir seluruh orang suka atau pencinta sepak bola pasti nonton. Gitu. Ya gue ambil. Terus apalagi kerjaan untuk bikin konten, ini produk A, produk B, produk C kalau gue suka dan memang sesuai dengan karakter gue, gue ambil. Tapi intinya balik lagi, gue akan ngerjain apa yang sesuai dengan yang gue suka. apa yang jadi passion gue. Gue nggak mau juga kerja apa namanya, sesuatu hal yang gue nggak suka terus tiba-tiba gue jadi kayak fake gitu, gue nggak suka. Salah satu buktinya adalah baju yang sekarang dipakai. Itu kan baju endorsean, kan? Yoi! Karena lo suka, makanya lo pake terus gitu, kan? Gue pake dong. Tau aja lo. Tau dong. Kan gue perhati, gitu. Mantap. Jadi, maksud gue gini loh, teman-teman nih, ya teman-teman yang nonton-nonton kita live ini, kita tuh di tengah pandemi ini, jangan bikin kita terkunci dengan adanya virus. Tapi, kita lihat peraturannya, kita lihat teman-teman, apa namanya, teman-teman yang memang berjuang untuk kesehatan, lihat tuh, yang mana lo harus lakuin, yang bisa lo lakuin, sama yang nggak boleh. Selama lo mematuhi peraturan itu, insya Allah aman, menurut gue. Aman gitu loh. Nah, kadang-kadang kan teman ada yang takut keluar rumah, nggak mau ini, nggak ngambil kerjaan, sayang banget gitu loh. Padahal kita masih bisa ngelakuin. Kayak misalnya gini, eh ini ada postingan nih, lo di depan rumah aja, lo olahraga, gini, nggak, gue takut keluar rumah segala macem, ngapain? Ambil aja gue sih, gue sikat gitu loh. Terus misalnya ada bikin gini, selagi gue pake masker, gue juga berada di lingkungan yang nggak terlalu berbahaya atau rame, terus jaga jarak, habis itu pulang juga bersih-bersih, habis itu gue juga cek kesehatan rutin, masuk rumah, ada anak, jadi ngerasa aman, ya gue lakuin gitu loh. Jangan sampai produktivitas kita nih, yang harusnya bisa berbuat banyak, ya jadi terhalang. Contohnya kayak awal pandemi, gue sempet dagang mie, mie ayam. Gitu loh, gue dagang mie ayam, karena waktu itu memang syuting semuanya kayak ini, lagi penyesuaian, takut semua kan, syuting berhenti, siaran nggak ada, terus jadi bener-bener di rumah. Habis itu, gue bisa ngerjain sama temen gue, temen gue bikin mie di rumah, gue dengan kekuatan, apa namanya, media sosial, gue gunain, gue dagang mie, gue dagang mie nih, Alhamdulillah, ntar gue anter ya. gitu loh, berbagi rejeki sama temen-temen gue, apa namanya, yang lain, ojol, bisa kerja juga. Nah itu kan satu kebisaan baru berarti kan, salah satu yang lo manfaatkan dari adanya pandeminya adalah dengan lo berjualan. Ketika lo udah melakukan itu, menurut lo gimana, lo ada potensi nggak di sana, dan bisa lo gedein lagi, lo besarin lagi? Justru itu, ketika sekarang udah nikah, istri ini juga doyan banget, yang namanya bisnis kuliner. Nadi, Ririn ini, apa namanya, kasih advice, kamu mesti bikin ini deh, kamu gini-gini, oke, kita bikin ini, ada banget, itu potensi itu, gue untuk ngebesarin itu ada banget, jadi memang, rencana kita, di bulan-bulan ini, dalam waktu dekat, kita akan ngeluarin brand terbaru, itu dia. Kokil, semua bidang di sikat, tanpa bisa, kokil, ini semangat, semangat hidup positifnya luar biasa, ini harus dicontoh nih, dari seorang Ibnu Jamil nih. Soalnya, Il, kayak gini, Il, kayak pemain bola contohnya, pemain bola sekarang, kalau cuma lo skillnya, untuk satu posisi, maka kesempatan lo untuk masuk tim utama, itu semakin kecil, jadi sekarang pemain bola dituntut, bisa bermain, di minimal tiga posisi, gitu loh, jadi multitasking, sekarang kita mesti multitasking, lo mesti tahan banting, persaingan di luar sana, udah gokil men. Asli, asli, bener sih. Gak fight ya, siap-siap kalah sama yang lain, gitu kan. Betul, gue awalnya jadi penyiar bola, jadi hostnya, nah sekarang, gue sama TV-nya, diubah jadi komentator, artinya, gue harus belajar lagi, untuk masalah data, statistik, knowledge, histori, tentang dunia sepak bola, karena gue jadi komentator ahli, tugasnya itu harus menyampaikan, berita-berita yang memang sesuai dengan pertandingan. Kalau host kan, istilahnya, tugasnya itu cuma nanya, ya kan, boom, bagaimana pertandingan ini, ketemu ini. Nah, yang si komentator ini bertugas, kalau datanya salah, ininya salah, siap-siapanya dibully. Asli, apalagi netizen bola kan, lo tau sendiri kan, pembuangannya kayak gimana gitu kan. Asli. Eh, tapi, karena tadi kita ngomongin, berarti kita harus punya banyak kebisaan gitu ya, sama yang, seperti topik kita lakuin ini. Kalau ditarik kedua tahun kebelakang, sebenarnya yang lagi lo tekunin banget tuh, apa sih mas? Ya, gue lagi belajar dagang aja, sama Ririn, sama istri. jadi belajar dagang untuk bikin brand, menjadi apa ya, awalnya kan lebih kepada kayak usaha rumahan nih, gue. Nah, sekarang untuk meng-create kayak bikin tim, bikin apa, manajemen marketingnya, bikin strategi, apa, pemasarannya, terus udah gitu, how to manage operasionalnya, orang-orangnya, terus, ya kita lagi belajar itu semua, untuk istilahnya, bikin, apa namanya, scoop kecil dulu, tim kecil dulu, untuk bikin sebuah produk yang, mudah-mudahan nantinya bisa ada di mana-mana. Gitu. Ini kalau ditungguin lagi ya, Sobat Link aja ya, 7, 5 sampai 7 tahun lagi ke depan, lo lihat di, bio Instagramnya, Ibnu Jamil, itu ada tulisannya, business coach. Tambah lagi. titlenya, go. Amin. Amin. Udah segera bertemu, udah segera, abis ini gak lama sharing nih. Ya kan? Amin. Yang gue ajakan sekarang. Nah, tapi berarti emang, lo tuh sesuai banget, that's why kita nginvite lo, dari Link aja nih, karena, emang profile lo nih, cocok banget gitu, apa-apa bisa, sesuai dengan tema kita, yang lagi kita angkat, dalam rangka anniversary-nya, Link aja yang kedua tahun ini kan. Nah, congratulations, untuk Link aja, amin. Selalu berjaya, baik di darat laut, dan juga udara, untuk Link aja. Nah, Sobat Link aja, gue juga pengen ngingetin, lo yang lagi pada nonton acara sore hari ini, kalau jangan lupa, kita nih ngadain traktiran ke AFC juga, untuk lo semua nih, yang lagi pada nonton. Lo tinggal, beli super besar, dan transaksinya, pakai Link aja, untuk dapetin traktiran, satu potong ayam gratis. Nah, lo tinggal download, ya, aplikasinya Link aja, di Android Play Store, dan juga di Apple App Store, dan tinggal tungguin kejutannya. Kalau gue, gue udah pakai banget, si aplikasi Link aja ini, di sini tuh. Wih, mantap. Nah, ini hijau, gue pakai yang layanan syariah kan. Ini memudahkan banget sih, asli. Semuanya ada, lo mau ngapain aja, semuanya ada di situ. Jadi, intinya lo akan dipermudah, lewat satu aplikasi ini. Ih, mantap banget, sil. Nah. Mantap itu. Mantap. Sekarang memang kita mencari, sesuatu yang, fungsional, multitasking, nggak ngeribetin, terus, nyari apa aja ada di situ. Semuanya bisa. Itu udah paling the best. Lo ngalamin nggak sih dulu, kayak misalkan lo bayar listrik, harus ngantri, pagi-pagi, lo bayar listrik, lo ngalamin gitu nggak? Gue inget dulu sama bokap gue, disuruh bayar telepon. Rumah gue di petukangan, bayarnya di Mastic, gue mesti naik Metro Mini. Gila. Udah gitu, udah gitu pakai ngantri pula. Gue ngalamin kayak gitu, bayar, naik Metro Mini, turun di Palak lagi. Lo pakai topi, terus topi lo nggak ditotok. Asli, nggak enak banget. Gila ya. Tapi kalau ngomongin masalah kebisaan lagi, sebenarnya, lo tuh lagi, lagi mengidamkan banget, atau kepengen banget, bisa apa sih? Gue baru nyobain olahraga tenis. Sebenernya, olahraga itu yang gue pengen dari dulu. Cuma belum kesampean, dan sekarang ada kesempatan, teman-teman juga mulai banyak yang suka juga. Jadi, ya, kita sempat kemarin, main di Senayan. Nah, berhubung sekarang udah... sama nggok gitu-gitu bukan sih? Apa? Ini yang lo main sama nggok gitu ya? Kalau sama nggok, gue main bola. Oh, sama nggok main bola. Oke. Main bola. Seru lawan dia, apa? Nggak apa-apa. 15 menit pertama, lu fur aja. Tapi 30 menit berikutnya, dia abis nafas dia. Nggak apa? Dari dulu gitu. Udah kelar. Udah ajak lari, terus dia udah males ngejar tuh. Tapi berarti, yang pengen banget lo pelajarin tuh tenis. Kenapa tenis? Gini, tenis tuh cocok banget dengan kondisi COVID kayak gini. Pertama, jaga jarak. Ada net-nya. Iya kan? Kita, kita, kita nggak ada body touch gitu loh. Itu bisa banget gitu. Jadi, udah gitu juga, nggak terlalu rame. Kalau sepak bola kan masih banyak ketemu orang ya. Terus, seru aja. Tenis tuh seru aja. Ada larinya, ada pukulannya, ada gerakan tangan, kaki. Wah, lumayan capek tuh. Lebih berpower gitu ya? Lebih berpower. Sebenernya sih sama satu lagi, gue tuh rindu banget, yang namanya event lari. Oh, lari. Marathon. Cuman sekarang kan, kondisi lagi begini susah kan? Di sini susah, tapi di luar tuh udah mulai, kayak nanti London, New York, itu udah katanya sih, tahun ini udah mulai, dia biasanya kan akhir tahun tuh, udah mulai buka. Kayak kita nonton bola aja di Hungari, mereka udah, stadionnya udah full house, udah nontonnya rame banget, tanpa masker. di Amerika, nonton NBA, itu juga rame banget. Karena, tingkat vaksinasinya di sana juga udah tinggi, udah di atas 70 persen. Betul. Mereka di sana sudah, udah mulai kendor gitu kan, tapi kalau di kita, kayaknya masih susah, karena memang, vaksinnya kan kita masih bertahap, bertahap, mulai di Jun, nanti kita sehari 1 juta, Agustus, perharinya 2 juta vaksin. Semoga bisa cepat ya, jadi pandemi bisa cepat berakhir gitu kan. Betul. Kalau udah pada vaksin kan, jadi kita mau ngapain, apa-apa bisa. Iya, bener. Bener, bener, bener. Nah, tapi kalau misalkan lo, dikasih satu kekuatan nih, atau kelemian, apa sih, yang pengen lo lakuin gitu, yang out of the box gitu. Gue tuh pengen bisa memberhentikan si COVID ini, atau gue pengen bisa ini itulah, atau apa gitu. Lo punya kekuatan. Gini, gue sebenarnya tuh punya yayasan. Yayasan itu baru dibikin si usianya, mungkin baru 3-4 tahunan ini. Yayasan itu adalah fokusnya kepada pembinaan olahraga usia dini. Menurut gue di Indonesia saat ini, olahraga itu semuanya pada fokus di level atas, divisi seniornya. Langsung timnas senior gitu. Ada juga timnas sekarang udah muncul nih, U17, U19, U21. Cuma, yang dari usia, dari SD lah, dari SD, SMP, SMA, ini harusnya menurut gue tetap dibina gitu loh. Karena cikal bakalnya, terbentuknya tim nasional yang bagus adalah, itu grassroot-nya, pembinaan usia dininya udah sehat. Udah se-level mereka semua. Mustahil kita melahirkan atlet-atlet yang berkualitas tanpa adanya pembinaan. Atau mustahil sebuah pohon akan berdua berkualitas tanpa adanya bibit unggul. Nah, gue tuh pengennya disitu gitu loh, berkonsentrasi untuk galakin, yuk pemerintah, yuk Indonesia, kita galakin namanya pembinaan usia dini. Manfaatnya banyak banget. Kalau anak-anak Indonesia semuanya olahraga, entah itu main sepak bola, bulu tangkis, punya kualitas, nanti akan tumbuh generasi sehat. Ekosistem olahraganya sehat. Jadi baru setelah itu kita bicara yang namanya level kompetisi. Kompetisinya juga harus sehat. Harus bagus, harus berkualitas. Nah, dari itu output-nya adalah timnasnya sehat, berkualitas, baru medali yang kita bicarakan. Kadang-kadang gue juga suka ketawa sih kalau sama ada orang yang bilang, oke, untuk olahraga ini saya targetin kamu medalinya 5, kamu medalinya 10, ini medalinya 15. Halo, Bapak, ngomongin nggak kemarin tuh? Nanem nggak tuh? Chip in nggak tuh? untuk anak-anak usia dini gitu loh. Kalau nggak, ngapain ngomongin medali? Masa tiba-tiba langsung metik buahnya? Nggak nanem? Berarti lo, kebisaan lo yang pengen banget lo besarin tuh adalah membesarkan yayasan lo ini gitu ya? Selain yayasan, lebih kepa, itu skup kecilnya, skup gedenya, gue pengen nyebarin virus olahraga ini untuk anak-anak, mulai dari anak-anak. Gini, analoginya. Kalau anak-anak udah mulai suka olahraga, itu gedenya dia punya daya kompetisi, daya saing, terus lebih tangguh. Karakter building tuh bisa dilakukan di olahraga gitu loh. Menciptakan persaingan, gimana caranya lo bersaing secara sehat, gimana caranya lo bisa mengantisipasi namanya kekalahan. Lo lihat, pelajarin lawan lo, lawan lo kayak gimana? Oh dia begini, oh dia begini, oh ini lawan gue nih, ini apple to apple nih, oh yang ini bukan nih, bukan lawan gue nih. Itu dia bisa gitu loh, persaingan. Teamwork, belajar teamwork, ya kan? Respect, belajar respect, bisa juga. Saling hormat, menghormati. Pertandingan itu cuma terjadi di dalam lapangan, setelah di luar lapangan, mereka bisa berteman. Bisa menghargai dirinya juga. Kalau orang udah suka olahraga, dia minimal tuh pasti akan sayang sama tubuhnya, akan sayang sama badannya, pasti dia akan jagain. Nah, dari itu bisa ngelebar lagi tuh. Pasti bisa ngejauhin dari yang namanya narkoba, amit-amit, yang jauhin namanya produk-produk yang merugikan badannya. Itu minimal banget yang kita dapet. Dan gue yakin, pasti seluruh orang tua akan sangat suka sekali, seneng banget kalau anaknya, badannya bagus, pergaulannya sehat, dan suka olahraga. Badannya bagus nggak sih? Wah, badan gue pernah bagus. Badan pernah bagus. Berhubung sekarang pengantin baru, ya buncit-buncit dikit ada lah. Welcome to the club, bro. Oke, berarti jangka panjangnya adalah lo pengen membina, menyebarkan virus olahraga ini supaya semakin tersebar-tersebar, dan akhirnya terciptalah bibit-bibit unggul ini kan. Tapi kalau dalam jangka waktu singkatnya, dua tahun ke depan, ya itu kira-kira apa yang pengen lo lakuin? Atau apa yang pengen lo capai? Ya, gue kalau punya... Ada jangka panjang, ada jangka pendek nih. Ya, jangka pendeknya kalau gue punya kekuatan super, gue hilangin nih corona. Jadi gue masuk, terus abis itu gue direkrut deh sama timnya Avenger. Mulai ngayal. Keluar. Banyak banget hal yang seperti orang Ibnu Jamil nih ya, sobat link aja. Jadi bagaimana caranya mengatur waktu, terus juga bagaimana caranya untuk membangun empati sama lingkungan, dan juga empati sama diri sendiri. Karena dengan berolahraga, ternyata kita bisa membangun empati sama diri kita sendiri, jadi lebih peduli sama diri kita, dan akhirnya bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang gak baik. Nah, buat lo sobat link aja, yang pengen dapetin juga beragam promo serunya, jangan lupa untuk cek festival apa-apa bisa di aplikasi, dan juga sosial medianya link aja. Sama jangan lupa untuk stay tune terus di Instagramnya at link aja, karena kita bakalan live lagi di tanggal 7 Juli nanti, ditemenin sama sosok yang inspiratif juga, yang pastinya kita bakalan membahas hal-hal seru juga, kayak barengan sama Ibnu Jamil hari ini ya. Oh, nextnya Ibnu Jamil lagi guys. Guys, nextnya Ibnu Jamil lagi. Jadi Ibnu Jamil nih jadi bintang tamu tetap. ya lu bikin sesuatu yang bisa dulu, jadi gue bahas, gue bingung. Oke. Sudah keluar semua disini. Dia lagi, dia lagi. Thank you so much buat ngobrol-ngobrolnya, bermanfaat banget. Insya Allah bisa memetik pelajaran penting dari obrolan kita sore hari ini ya. Ya, amin, 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 amin. Sehat-sehat terus, pokoknya sama jangan lupa buat sobat link aja, juga stay tune terus di Instagramnya link aja ya. Nah, karena kita bakalan live lagi, dan juga jangan lupa untuk, oh iya, karena kita berulang tahun yang kedua, boleh nggak kasih wish dong buat link aja. Oke, untuk link aja, congratulations untuk hari jadinya, semoga link aja bisa menjadi sahabat untuk teman-teman di seluruh Indonesia, bisa memudahkan kehidupan untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, begitu juga sebaliknya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, bisa memanfaatkan kecanggihan atau jurus-jurus link aja yang semuanya lu lakuin apa-apa bisa di sana ya. Lu memudahkan kehidupan lu, mungkin kehidupan percintaan lu, mau beli kado buat pacar, langsung ke link aja, ngapain pakai yang lain, pakai link aja. Selalu berjaya baik di darat, laut, dan juga udara. Mas Ibn Jambil, sekali lagi thank you so much. Sobat link aja juga thank you so much. Sampai kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan selalu stay tune di Instagramnya at link aja. Sahil Mullah Hela pamit, Mas Ibn Jambil juga pamit. Sampai ketemu lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.